Nah, memirsa untuk mengulas lebih lanjut mengenai ultimatum Pemprov DKI Jakarta terhadap seru merawatnya kabel di Jakarta. Kami sudah terhubung dengan pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga. Selamat sore, Pak Yoga. Ya, selamat sore. Mbak, apa kabar? Baik, Pak. Apa kabar, Pak Yoga? Sehat, terima kasih. Sehat, Alhamdulillah. Baik, Pak Yoga, ini Pemprov DKI Jakarta kan sudah mengultimatum. Katanya akan menghentik kabel optik yang tidak dibenahi. Ini akan efektif sebagai pemenahan atau justru akan merugikan konsumen? Ya, untuk sementara ini bisa dikatakan kondisi darurat, ya, Mbak. Artinya, kita berbekal pada perdana nomor 8 tahun 1999 dan pergub 106 2019 tentang perdemahan penyelenggaraan jaringan utilitas. Artinya, dengan kondisi seperti sekarang, sudah jatuh korban, maka perlu tindakan ekstrim terutama dari BAMP-DKI dan hal ini Dinas Binamaka untuk melakukan penegasan atau memberikan ketegasan penataan kabel. Idealnya memang ini, Mbak, memindahkan seluruh kabel dari ke bawah tanah atau ke bawah trotoar, ya, idealnya. Oleh karena itu, peringatan satu bulan ini berlaku untuk dua hal. Pertama, bisa dipastikan seluruh kabel yang masih bergelantungan itu harus diikat dalam tanda petik sementara. Tetapi yang kedua, jika pada lokasi yang sedang dilakukan, revitalisasi trotoar oleh Dinas Binamaka, maka seluruh kabel yang berada di lokasi jalan tersebut harus dipindahkan. Ini juga menjadi catatan kepada seluruh pihak penyedia jasa, baik itu kabel listrik, kabel delkom, maupun juga kabel serat optik. Ini, Mbak, karena apa? Tiga jenis kabel inilah yang selama ini menggunakan tiang-tiang yang ada di tepi trotoar maupun tepi jalan. Faktor keamanan dan keselamatan menurut saya yang harus jadi kualitas bagi warga DKI Jakarta dan ini tugas dari BAMP-DKI untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga saat beraktivitas, Mbak. Baik. Tapi, Pak Yoga, kabel menjutrai di Jakarta ini kan banyak sekali ya di berbagai wilayah. Satu bulan ini waktu yang cukupkah untuk memendahi semua itu? Jelas tidak cukup ya. Kalau kita bilang, sementara iya, sementara itu dalam arti begini, kabel-kabel yang bergelantungan itu diikat. Diikat jadi satu dalam arti hanya sementara, bukan dipindahkan. Nah, itu yang saya katakan. Pada saat mulai penataan ulang, terutama di lokasi yang sudah ada perbaikan atau sedang dalam perbaikan revitalisasi trotoarnya, maka seluruh kabel yang ada di trotoar maupun di jalan tersebut wajib dipindahkan bersamaan dengan penataan trotoar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya katakan, kabel yang sekarang dalam waktu sebulan diikat itu hanya bersifat sementara. Ini perlu ditegaskan kepada para penyedia jasa, Mbak. Kenapa? Karena dalam waktu berikutnya, sudah harus ada rencana pemindahan kabel besar-besaran ke bawah tanah. Kalau kita baca di dalam draft Raperda, sarana jaringan utilitas terpadu yang sedang diajukan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke Tadang Pembentukan Perda DKI Jakarta, sudah disebutkan, jika perda itu akan disiapkan, maka wajib untuk memindahkan sumur kabel ke bawah tanah. Bahkan sudah ada ancamannya, Mbak. Bagi kabel yang masih di atas nanti, akan diputus atau dipotong. Kemudian juga diberi sanksi kepada penyedia jasa yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan sanksi kepada para pemilih jasa, baik denda maupun juga bisa jadi tindakan pidana, Mbak, kalau itu mengancar keselamatan warga Jakarta. Dan yang penting ini, Mbak, yang paling penting menurut saya, dengan kondisi yang masih ada sangat, yang sekarang masih semerawut, tentu warga DKI Jakarta harus ekstra hati-hati saat beraktifitas di ruang publik. Baik itu berjalan di trotoar maupun saat bergendara, melintasi daerah-daerah yang pentut bulan kabelnya masih bergelantungan. Baik, jadi satu bulan ini hanya pembentahan sementara ya. Tapi kalau usul tadi yang Anda sampaikan, pembentahan secara permanen, memindahkan kabel ke bawah tanah, sekaligus pembentahan trotoar, ini akan makan waktu bertahun-tahun artinya, Pak Yoga. Mengapa selama ini sepertinya belum menjadi prioritas dari Pemprov DKI Jakarta, berganti kepemimpinan sepertinya tidak pernah ada perubahan terkait dengan kabel semerawut ini? Betul sekali. Jadi kalau kita menurut zamannya Pak Suti Yoso, di dalam perda nomor 8 tahun 1999 ya, tentang jaringan utilitas, memang di dalam aturan perda tersebut, belum ada sanksi jika kabel-kabel tadi masih di atas ya, bahkan masih diperbolehkan pemasangan kabel di atas. Inilah yang kemudian membuat sebagian penyedia jasa masih memasang kabel tadi di atas. Kedua, di dalam aturan perda tadi itu, tidak diberikan sanksi, dan juga tidak ada retribusi untuk biaya pengawasan dan peliharaan kabel-kabel tadi. Inilah yang kemudian, semacam kelonggara inilah yang kemudian mendorong Pemprov DKI sejak tahun 2019 untuk merevisi rapor terbaru yang diharapkan di tahun 2023 ini sudah bisa disahkan. Kenapa, Mbak? Karena ditargetkan tahun 2030 paling lambat, seluruh kabel tadi dapat dipindahkan. Dari catatan Dinas Pindah Marga, per Maret 2023, trotoar dan juga jaringan utilitas yang sudah dipindahkan ke bawah tanah itu baru 30% dari 2.600 km yang akan direvitalisasi. Jadi masih jauh ya, PR-nya yang harus kira-kira bekerja untuk pembenahan trotoar sekaligus pemindahan seluruh jaringan utilitas tadi ke bawah tanah maupun ke bawah trotoar. Terlambat tidak, Pak, kalau baru dimulai sekarang untuk melanjutkan progres 30%-nya itu? Dengan kondisi sekarang, suka tidak suka harus dipercepat, Mbak. Kalau tadi uang banyak ditunggu sampai 2030, bisa nggak dalam waktu 2-3 tahun ke depan seluruh kabel tadi, terutama di jalan-jalan protokol misalnya, kemudian dekat-dekat pengunggiman yang tadi dikatakan juga salah satu pemicu kebakaran misalnya, dan juga terutama di pusat kota. Karena kita bicara juga selain keamanan dan keselamatan, bicara soal estetika. Sudah tidak sepantasnya lagi kota Jakarta masih memiliki kabel-kabel yang bergelantungan. Sementara kota-kota besar dunia hampir tidak ada kabel-kabel yang masih bergelantungan di pusat kota. Jadi menurut saya momentum ini harus digunakan oleh pemerintah PKI untuk apa? Untuk mempercepat pemindahan kabel tadi ke bawah tanah. Tentu lebih cepat, lebih baik ya. Artinya di sini para penyedia jasa kabel utilitas juga sudah bersiap-siap untuk bersama-sama memindahkan seluruh kabel mereka ke bawah tanah dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini juga tergantung dengan kecepatan dari pemerintah PKI juga. Misal, seberapa banyak trotoar yang akan dibenahi. Ini kan tentu bisa memaksa seberapa banyak kabel-kabel utilitas tadi segera dipindahkan ke bawah tanah. Jadi kecepatannya juga sangat tergantung dengan pemilik, terutama pembenahan trotoar. Kenapa? Kabel itu kan nggak sekedar dipindahkan ke bawah tanah ya. Seumpamanya dibawah tanahnya, kemudian trotoarnya diperbaiki, kabelnya belum dipindahkan ke bawah, maka trotoar itu kan akan dibongkar lagi nanti. Ini masalah yang harus ada keterpaduan. Baik, sudah ada korban. Semoga ini sudah menjadi prioritas dari Pemprov DKI Jakarta untuk segera mempercepat pembenahan kabel semeraut ini. Terima kasih Pak Nirono Yoga sudah bergabung di Berita Satu Utama. Terima kasih Pak Nirono Yoga